Selamat sore guys, semoga dalam keadaan sehat selalu, dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Kali ini kita akan mengunjungi atau mereview sebuah obyek wisata, sebuah pantai tersembunyi berlokasi di Kelurahan Jimaran, Kecamatan Kota Selatan, Kabupaten Badung. Pertama-tama, pantai ini bisa dikatakan pantai tersembunyi, tempatnya sepi, jauh dari keramaian. Jadi, jika Anda akan datang ke pantai ini, pastikan Anda membawa bekal makanan dan minuman, karena tidak ada warung dan tukuk di sekitar pantai ini. Kedua, kita harus berjalan kaki dari jalan asfalt di sini, karena menuju pantai itu sudah tidak ada akses yang baik, jalannya berbatu-batu. Bila Anda menggunakan sepeda motor untuk memasuki akses jalan menuju pantai hemimun ini, sesungguhnya Anda bisa saja menggunakan sepeda motor, yang terpenting Anda sudah terbiasa melalui jalan dengan titus seperti ini. Jadi, seperti yang kita lihat bahwa jalan akses ini berupa tanah dan batu kapur, merupakan ciri khas tanah perbukitan di area seputar perbukitan di Kutu Selatan pada umumnya. Pantai ini di sore hari, terutama di hari libur, cukup banyak yang mengunjungi, guys. Sebagai informasi, bagi Anda yang akan datang ke pantai hemimun ini berlokasi tepat bersebelahan dengan Pantai Tegalwangi. Bagi Anda yang ingin mengetahui kondisi terkini tentang Pantai Tegalwangi, silakan menyehat dan menyimak video yang telah kita buat sebelumnya, ya guys. Nah, sepertinya kita sudah hampir sampai di Pantai Hemimun. Langsung saja, kita akan melihat di sisi bagian barat dari Pantai Hemimun ini. Video ini dibuat pada bulan Desember, di mana relatif sudah turun hujan. Jadi, kita bisa melihat area seputar Pantai Hemimun ini sudah mulai ditemui rumputan hijau, seperti yang terlihat di video ini. Seperti ini, kondisi sore hari di sisi sebelah barat dari Pantai Hemimun. Terlihat ada di bawah tebing, terlihat seperti goa. Di sekitar Pantai Hemimun ini, di sekitar Pantai Hemimun ini merupakan area yang banyak terbatas batu-batu karangan tajam. Jadi, jika Anda berjalan-jalan di sekitar Pantai Hemimun ini, Anda harus berhati-hati sampai Anda bergatuh, karena betul-betul dapat menyerupakan luka yang serius. Beberapa pengunjung yang datang ke Pantai Hemimun ini, lebih banyak yang terlihat mengajak pasangannya, atau mengajak teman-temannya, atau bersama keluarga. Dari Pantai Hemimun ini, kita dapat melihat pesawat yang lepas landas dari Bandara Internasional Merah Rai di daerah utara. Seperti yang terlihat di video ini, kita juga dapat melihat pun jauh di sebelah utara, Pantai Pelan, Pantai Kedonganan, dan juga Pantai Jimbaran. Selanjutnya, mari coba kita susuri dan berjalan-jalan ke arah timur di Pantai Hemimun ini. Bagaimana keadaannya, jadi kita melihat mulai banyak pengunjung, dan Pantai ini juga termasuk banyak didatangi oleh para pemancing ya guys. Jadi, jika Anda seorang pemancing, hobi memancing, Anda bisa datang ke Pantai ini, siapa tahu Anda bisa menyalurkan hobi Anda, dan mendapatkan hasil yang baik di Pantai ini. Nah, beralih ke sisi paling timur di Pantai Hemimun ini, terdapat sebuah tebing yang sering dipakai sebagai ajang, katakanlah, klip jam. Jadi, banyak sekali di sini para pengunjung yang melakukan lompat melalui tebing langsung ke air laut, seperti itu kira-kira. Namun, saat ini, karena terlihat air laut pasang, saya tidak melihat berapa pengunjung yang melakukan kegiatan lompat tebing. Oke, selanjutnya, kita coba berjalan menyusuri sisi sepanjang tebing di sebelah timur ini. Kita akan mencoba bergerak menyusuri tebing ke arah timur menuju selatan. Kalau dulu, saya pernah ke sini beberapa minggu yang lalu, air terlihat surut, jadi kita bisa melihat penampakan Pantai yang masih ada pasirnya di sebelah timur ini. Nah, seperti yang terlihat di video ini, ada beberapa bagian yang masih terdapat Pantai, Pasir Pantai maksudnya. Bahkan, di sebelah timur itu terdapat goa, ya, jika surut, kita dapat bermain-main di celah-celah luar tersebut. Seperti yang pernah saya kunjungi sekitar seminggu yang lalu bersama anak saya. Jadi, kalau di sini terdapat kolam-kolam air, ya, tapi itu dapat terlihat jika air sedang surut. Seperti itu ya, guys. Kalau air laut seperti sekarang ini sedang pasang, jadi agak mengkhawatirkan, jadi seperti tadi yang saya sampaikan, tidak ada anak-anak yang melakukan lompat dari tebing, ya. Kalau kemarin, seminggu yang lalu saya berkunjungi Pantai ini, cukup banyak anak-anak muda yang melakukan lompat dari tebing seperti itu. Beberapa hal berikut ini yang bisa saya sampaikan setelah mengunjungi Pantai Honeymoon ini adalah Yang pertama, silakan Anda sebelum berkunjungi Pantai Honeymoon ini menyiapkan bekal berpemakan dan minuman secukupnya. Dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan di area pantai. Yang kedua, Anda pun tidak dapat membekali diri Anda dengan, seperti yang saya lihat, ada pengunjung yang menggunakan, membawa kompor, ya. Jadi, seperti bercamping, membawa makanan mentah yang akan disajikan, mentah itu makanan ringan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, Pantai ini masih gratis dan tidak dipungut biaya. Jadi, silakan Anda manfaatkan Pantai Honeymoon ini bersama orang terdekat yang Anda sayangi. Oke guys, kita akhiri dulu kunjungan ke Pantai Honeymoon di sore hari ini. Sampai jumpa di video kunjungan obyek wisata berikutnya. Terima kasih telah menonton!